KAMERA PEMANTAU Setelah berhasil mentransfer uang 14 juta rupiah ke rekeningnya, pelaku melarikan diri. Penjaga toko kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Dari rekaman CCTV itulah polisi meringkus tersangka di kamar kosnya. Dengan modus, dia ini, pertama datangin kontor ya, kontor HP, minta izin pinjem mesin dari E-Link itu, terhadap korban, dengan alasan dia dapat katanya gift giveaway dari salah satu vendor lah. Sudah berhasil dia pakai, karena tidak ada kecurigaan dari saksi. Saksi itu menjaga kontor, pemilik kontor datang, ngecek saldo di BRI-Linknya, sudah hilang sekitar 14 juta rupiah. Sehingga untuk itu, aksinya sempat rekam di CCTV, dari kontor kita sudah profiling adalah dapat kita amankan pelaku di kosannya. Saat ini polisi masih mengembangkan kasusnya, karena diduga masih banyak korban lain dari tersangka. Tersangka juga terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.